Pemerintah Provinsi Kepri akan mendatangkan sebanyak 600 ekor sapi ternak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedatangan ratusan ekor sapi ini untuk memenuhi ketersediaan sapi di wilayah Kepulauan Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara menjelaskan, saat ini Satgas PMK telah memberikan kemudahan kepada para pedagang maupun peternak sapi untuk mendatangkan hewan dari luar daerah. Satgas PMK telah mengizinkan mobilitas hewan sapi dari wilayah zona merah seperti dari Jambi dan Batam. Namun, hewan ternak yang didatangkan itu harus memenuhi surat pedoman Satgas PMK Kepri maupun dinas terkait. Di mana saat ini PMK Kepri telah memesan sebanyak 600 bibit sapi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang nantinya akan disebarkan di seluruh kabupaten maupun kota. Untuk bibit harus dari wilayah hijau, tapi untuk potong khusus merah ke merah boleh. Yang penting terpenuhi sini dan inflasi tidak. Ada berapa banyak Pak? Sudah ada 600 yang bibit. Yang bibit ya, kalau yang untuk kebutuhan daging, Batam dipersiarkan dengan sebanyak-banyaknya, karena dari Jambi dari ini boleh masuk. Sebelumnya, pedagang daging sapi di Tanjung Pinang mengeluhkan adanya pembatasan mobilitas hewan ternak masuk ke kota Tanjung Pinang. Kebijakan ini menyebabkan harga daging sapi segar mengalami lonjakan di pasaran. Hasandi, GoTV News, melaporkan.